Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Resti dari Muko-Muko Bengkulu Pak Mau bertanya tentang sholat sunnah duha Di sekolah kami dahulu sewaktu akan dilaksanakan ujian nasional Dilaksanakan sholat sunnah duha Tetapi sholat sunnah itu dilaksanakan secara berjamaah Dan menurut pengetahuan saya sholat sunnah itu dilaksanakan dengan sendiri-sendiri Kecuali sholat dua hari raya Yaitu hari raya idul fitri dan idul adha Pertanyaannya yang pertama Apakah boleh sholat sunnah itu dilaksanakan dengan berjamaah Kalau boleh tolong dijelaskan berdasarkan hadis yang soheh Dan yang kedua doa sesudah sholat duha Allahumma inad duha duha uka wal baha baha uka Dan selanjutnya itu Apakah doa itu soheh Pak? Mohon dijelaskan Untuk yang selanjutnya apakah ada ketentuan zikir khusus sesudah sholat sunnah Atau sama dengan zikir setelah sholat lima waktu Ini ada pertanyaan titipan dari warga binaan yang ada di muko-muko Mohon dijelaskan hadis berikut Rasulullah s.a.w. bersabda Wahai fulan berdirilah dan umumkanlah Bahwa tidak akan mungkin Allah mengokohkan agama Islam dengan orang pendosa Hadis riwayat Bukhari Nomor 4203 Mungkin hanya itu yang bisa kami tanyakan Atas penjelasan Ustadz kami ucapkan terima kasih Ini ada mungkin Bibi saya akan menyambung dari Jambi Ada pertanyaan juga Ayo silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya dari Jambi Saya datang kesini bersama dengan keponakan saya Saya ngantarkan dia untuk sekolah di SMA sini ya SMA MTA Sudah daftarkan belum? Iya pak Sudah daftarkan? Kemarin sudah didaftarkan dari cabangnya Oh sudah ya Tinggal tesnya saja Ya Gini pak pertanyaannya Di tempat saya itu ada Apa ya Yang ingin saya tanyakan tentang zakat Nah jadi zakat itu Di sana ada beberapa orang Yang zakatnya itu dikumpulkan menjadi satu Nah setelah itu uangnya sudah berkumpul Terus uangnya tadi dibelikan Ternak yaitu berupa sapi Atau anak sapi Dan Alhamdulillah Zakatnya tadi itu sudah berjalan Sudah dapat tujuh-tujuh anak sapi Apa kayak gitu Nah selama menjalankan zakat itu tadi Ada Ada warga yang Yang mengomentari bahwa Zakat itu tidak boleh diberikan Berupa barang Tapi diberikan berupa uang Seperti itu Nah harapannya Zakat tadi diberikan berupa barang Kan agar uangnya tadi tidak habis Biasanya kan uang cepat habis gitu pak Nah dan Alhamdulillah Sapinya sekarang pun juga sudah ada yang besar Dan sudah ada yang hamil gitu kan Dan yang ingin saya tanyakan disini Bagaimana kan menurut Ustadz Apakah Cara yang kami lakukan ini Salah atau tidak Seperti itu Kalau memang salah Tolong berikan ini Masukannya Tolong luruskan Seperti itu Jadi sapi hamil Nanti putri berarti sapi Iya Sapinya yang guning tadi Kami belikan emang sapi yang Yang betina Terus masih Pertanyaan tentang Zakat juga Ustadz Jadi seperti ini Saya kan bekerja Terus di tempat kerja saya Terkadang pada saat gajian Saya sering Bilang sama teman-teman Kayak gitu kan Yuk 2,5 persen keluarkan Untuk Untuk orang-orang yang membutuhkan Seperti itu Tapi kadang Tapi mereka bilang Zakat itu kan Zakat itu kan ada ini Batasnya Ada nisatnya dulu Kalau sudah mencapai nisat Baru boleh dikeluarkan Seperti itu Tapi Saya bingung untuk menjelaskan Kepada mereka Seperti apa Dalilnya untuk batas Mengeluarkan zakat itu Apa ya Ustadz Mungkin itu aja Yang ingin saya tanyakan Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disebutkan namanya Namanya siapa Namanya Ani Ani Jadi ya Sholat sunnah duha berjamaah Saya belum tahu dalilnya Kalau belum tahu Jangan ditanya dalilnya Belum tahu Atau yang mengatakan Tidak ada Yang meniadakan Suatu dalil Jangan ditanya Nah mestinya Yang ditanya Yang menjalankan Sholat duha Dengan berjamaah Itu apa ada Dalilnya Itu yang harus Mengemukakan dalil Kalau yang menelankan Tidak ada Jangan ditanya dalil Tidak ada Kalau juga berjamaah Saya belum tahu Dalilnya Dengan mengecewakan Sholat Sunnah berjamaah itu Ya ada Selain itu Ada lagi Sholat apa Sholat gerhana Itu juga berjamaah Boleh Ya Berjamaah boleh Sholat layel Tarweh dan sebagainya Itu juga boleh Berjamaah Itu Jadi kemudian Apa Sudah selat doha Ada Sudah selat doha ada Sudah selat doha ada Dikir-dikir khusus Seperti Apa Dikirnya Seperti Dikir Sholat wajib Kalau mau Dikir bebas Dikir-dikir khusus Itu tidak ada Kecuali Sholat wajib Sholat wajib Ada dikir Yang sudah Ditentukan Ada ketentuannya Kalau doha Mau Sholat selesai Sholat doha Mau dikir apa saja Boleh Terus apa lagi Betul Agama ini Tidak akan dikuatkan Orang pendusta Ya betul Radis itu betul Apalagi Bukhari Tidak mungkin Orang pendusta Akan menguatkan Agama itu Tidak mungkin Justru pendusta Sendiri Sudah perusak Agama Pendusta itu Kata Nabi Itu pangkal kejahatan Iyakum Walkadziba Fainalkadziba Yatilal Kucur Fainal Kucur Yatilan Nar Jadi jauh Sifat dusta Karena itu Pangkal kejahatan Yang kejahatan Itu akan Bawa kamu Keneraka Tidak mungkin Orang pendusta Mau menguatkan Agama Tidak mungkin Tidak akan ada Orang yang menguatkan Agama dengan Kedustaan itu Tidak ada Kemudian tadi Yang dari Jambi tadi Jaka diberikan Pada anak sapi Kalau memang Pertama dikenal Sasarannya Kepada siapa dulu Kalau Sasarannya Kepada Pakir miskin Memang akan Diberikan pada Pakir miskin Diberikan sapi Boleh aja Kalau memungkinkan Berikan sapi Diberikan pada dia Biar untuk Modal Memperbaiki Nasib kehidupannya Kalau diberikan uang Sehari habis Tapi diberikan sapi Diberikan Nah nanti bisa Memperbaiki Ekonominya Jangka panjang Itu Boleh Asal pemberiannya Jangan salah Kalau itu orang miskin Ya Boleh Nah kalau kamu Misalkan Tadi kan Kemudikan sapi Ini lah Untuk pembangunan masjid Gak ditukar Sapi Apalagi dibelah Nanti malah Dilihat Berikan sapi Kalau diberikan Pakir miskin Boleh Ini biar dipihara Memperbaiki Tapi kalau memang Akan kamu salurkan Untuk pembangunan masjid Jangan diberikan sapi Bapak nih masjid Sampai Karena ada delapan golongan Tadi kan Itu zakat Memang zakat itu Ada Nisabnya Tetapi Nabi di dalam Mempraktekan Zakat itu sendiri Kadang tidak Tidak mengikuti Nisab itu Maka Umat Islam Ya pecah itu Jadi dua Neurung satu Nisab Tidak zakat Ya silahkan Tapi Dia berdasarkan Nayat Al-Quran Setiap pendapat rezeki Dari Allah Keluarkan In zakatnya Apapun Tidak usah pakai Nisab Nisab Ya Kalau kita mau Mengeluarkan zakat emas Misalnya Zakat emas itu Nisabnya 93, sekian gram Disimpan selama Satu tahun Kalau punya emas 90 gram Koma 3 Sekian Lebih Baru kamu keluar zakat Tapi salatnya Kalau sudah disimpan Satu tahun Kalau belum ada Satu tahun Tidak wajir zakat Tapi prakteknya Nabi sendiri Istinya memakai cincin Ada Orang ibu Menggendong Bayi kecil Pakai gelang Tangan Gelang emas Ya Ketika ditanya Nabi sudah Kamu zakati Belum Kamu memakai Gelang dari Api neraka Kalau dilihat itu Apa mungkin Gelang emas Anak kecil 90 gram Apa mungkin Istinya Nabi Memakai cincin Beratnya 90 gram Ya Tidak mungkin Itu pun sudah Diwajibkan Untuk zakat Kalau tidak Belum Dizakati Tidak boleh dipakai Seolah kamu Memakai cincin Dari api neraka Nah disini Maka Yang satu Mengambil jiwanya Ya kalau memang Jiwa zakat itu sendiri Sudah tidak pakai Nisab-nisab Seperti itu Tapi yang Berkir Besi kegedan Berdan nisabnya Ya sudah Tunggu aja Kalau nanti sudah Punya uang Dan Itu selama Satu tahun Boleh Dizakati Anda Tidak usah Diributkan Yang begitu Monggo Ambil jiwa zakat Apa Sohirnya saja Tidak Tidak Terima kasih.